Intro Assalamualaikum Mas Bro, kembali lagi kita di Fajar Deli Dan kali ini kita akan bahas emiten-emiten di bursa kita yang memproduksi kendaraan listrik Atau disini motor listrik guys Jadi ada beberapa emiten di bursa kita Yang udah listing tentunya di bursa Itu yang memproduksi motor listrik Mungkin temen-temen ada yang belum tau Nah karena kendaraan listrik ini adalah kendaraan masa depan Yang kemungkinan juga nanti emiten yang memproduksi Atau yang berhubungan dengan kendaraan listrik atau motor listrik Ini akan moncer nanti di masa yang akan datang Dan apakah emiten-emiten tersebut? Nah kita akan bedah di video ini Mas Bro Yuk kita langsung lihat aja Oke Mas Bro sebelum kita lanjut ke videonya Saya akan ngasih info sebuah sekuritas yang mempunyai fitur trailing stop Yang sangat powerful dan berguna bagi diri saya Dan mungkin bagi temen-temen semua tentunya Nah disini adalah sekuritas dari MNC Atau Monition Trade Nah ini ada fiturnya namanya trailing order Yang sangat powerful menurut saya guys Nah ini bacanya gimana? Yaitu saham HDIT itu akan terjual otomatis Saat dia turun 1% ya dari harga tertinggi Nah itu langsung otomatis Jadi Mas Temen-temen kalau misalnya BSJP beli sore Paginya langsung Mas Bro set seperti ini Mas Bro gak usah pantengin di awal market Dia akan terjual secara otomatis 1% dari harga tertinggi Biasanya kalau sahamnya loncat itu langsung kejual guys Ya bagi temen-temen yang pengen buka Akun MNC Securitas Mas Bro bisa kontak saya aja Kontaknya ada di deskripsi Dan promo kali ini itu gak ada minimal deposit Nah yang pertama ternyata adalah Gotoh dan Toba Mungkin kalau Gotoh temen-temen udah ya Emetan Tekno lah ya Wajar lah ya dia buat semacam teknologi Seperti itu atau motor listrik seperti ini Tapi yang agak unik disini adalah Toba Toba itu terkenal sebagai perusahaan tambang Tambang batu bara Tapi dia istilahnya itu join vendor Atau bergabung dengan Gotoh untuk membuat motor listrik Merek Electrum Disini porsi kepemilikan Toba Itu 50% dan Gotoh 50% Nah ini bisa jadi istilahnya itu Sentimen positif nih buat Toba Mas Bro Kalau misalnya walaupun nanti Suatu saat nanti Harga batu baranya unzlok Namanya batu bara kan emiten cyclicals Jadi ada waktunya seperti itu Tetap Toba dapat sentimen positif dari Apa namanya Produk dia di motor listrik Karena saya yakin juga Cepat atau lambat Motor bensin itu akan hilang Akan digantikan oleh motor listrik Nah ini bisa jadi istilahnya Sentimen positif buat Gotoh dan Toba Nah yang kedua apa guys Yang kedua ternyata adalah Volta Itu dari NFCX Yaitu yang PT-nya adalah PT NFC Indonesia Atau kodenya NFCX Mereknya Volta Produsen PT Volta Indonesia Semesta Join vendor antara NFCX dan Cepat guys Mas Bro lihat disini Cepat Ya dia salah satu Apa namanya Perusahaan antar-mengantar lah Seperti itu ya Yang disini Porsi kepemilikan NFCX Kadang 50% Melalui anak usahanya PT Energi Selalu Baru Nah disini NFCX ini Salah satu produsen Motor listrik Ya termasuk terbesar Di Indonesia guys Tapi kalau menurut saya sih Untuk Apa namanya sahamnya kurang liquid Ya jadi agak kurang bisa di Istilahnya itu dibeli Seperti itu dengan Porsi besar Kalau yang Togoto dan Toba tadi kan Bisa masuk dalam dana besar guys Oke terus selanjutnya adalah Saham dari Wika Wah ini ternyata ya Wika itu memproduksi motor listrik Kalau kita kenal Wika itu sebagai Produsen atau istilahnya Emiten yang berhubungan dengan Konstruksi atau pembangunan-pembangunan Ternyata Wika itu juga memproduksi Motor listrik ya Dari anak usahanya yaitu PT Wika Industri dan Konstruksi atau Wikon Dan Wikon ini Menurut saya desah-desusnya Wikon ini akan IPO juga guys Mungkin di tahun depan Atau tahun depannya lagi 2024 gitu ya Nah ini kita lihat disini Meraknya Gesit Ini yang terkenal juga Mas Bro di Indonesia ya Ini banyak teman-teman yang Bilang itu mirip Motor Honda Vario Bener ya Mirip motor Vario Terus ini merknya Gesit Produsenya PT Wika Industri Manufaktur Joint Venture dengan Wika Dan PT Gesit Technology Kita udah lihat seperti ini Ternyata Wika gak fokus doang Ke Bangun-membangun gedung Atau jembatan guys Ternyata Wika juga Di masa yang akan datang Dia udah memikirkan Prospek yang lebih cerah gitu ya Masa depan Semua kendaraan akan listrik Jadi dia Apa namanya Membuat Joint Venture dengan PT Gesit Technology Untuk membuat Merak motor namanya Gesit Jadi kalau misalnya Pembangunan di masa yang akan datang Udah gak terlalu Dibutuhkan lagi ya Dia akan fokus ke Motor ini guys Di Wika Mantap sekali sih Wika guys Terus selanjutnya adalah Indika Nah Ini ya mas bro ya Berarti udah ada dua Perusahaan batu bara Yang terjun ke Dunia motor listrik Yang pertama Diritoba Yang kedua adalah Indika Atau Indi Yaitu PT Indika Energy Merknya Alpha guys Nah ini adalah Produsen dari PT Elektra Motor Group Joint Venture Antara Indi Alpha GV Venture Dan Horizon Venture Kepemilikan Indi adalah 100% Dan ini artinya 100% mas bro Untuk Indi Ini juga Jadi sentimen positif juga Buat Indi Mungkin juga Toba dan Indi Itu tau bahwa Batu bara itu Gak akan selamanya Karena batu bara itu Juga pasti akan habis Dan orang juga Sekarang udah mulai digalakkan Apa namanya Green Energy Green Energy ya Jadi nanti Pasti akan beralih guys Batu Apa namanya Energi fosil itu Akan pasti akan selesai Dan akan diganti Energi yang terbaharukan Itu listrik tentunya Nah jadi Indi dan Toba Itu udah melek Masa depan Dia mulai Istilahnya itu Membuat Kendaraan masa depan Yang berbasis listrik Tentunya guys Jadi wow Mantap sekali Indi dan Toba Jadi kalau misalnya Teman-teman mau Apa namanya Bertanya nih ya Teman-teman Misalnya teman-teman bertanya Emiten batu bara Apa Emiten batu bara Apa yang bisa disimpan Dalam jangka panjang Kalau saya ngomong Adaro ITMG kan Kayaknya Kalau batu barnya turun Dia ikut turun Tapi kalau Indi dan Toba Ini punya Istilahnya itu Hal yang lain Yang beda dengan batu bara Jadi kayaknya Indi dan Toba itu Mantep Kalau disimpan Dalam jangka yang panjang Mungkin ke 2025 Sampai 2030 Saat nanti Kendaraan-kendaraan listrik Itu udah mulai Lalu-lalang di Apa namanya Jalan-jalan di depan Rumah kita tentunya Next Terus yang terakhir guys Yang terakhir ini adalah Yang paling legend Nah ini Saya sering banget Masuk Keluar di saham ini Yaitu Selis Gaya Abadi Sampurna Selis ini Dia khusus guys Khusus Memang Apa namanya Kerjaan dia Dari awalnya Itu memang Dia kendaraan Atau Sepeda listrik Dan motor listrik Jadi kalau tadi Gotoh Toba Wika Terus Indi Itu kan lain guys Lain ya Toba Batu bara Gotoh Itu Jualan online Apa namanya Ojek-ojek ya Terus si Indi juga Batu bara Wika Konstruksi Ya Jadi mereka itu Sebenarnya Motor listriknya Itu cuman buat Istilahnya itu Baru nyoba-nyoba lah Bahasanya seperti itu Nah kalau Selis beda Selis dari awal Dia buka Udah Beneran Terjun ke Dunia Kendaraan listrik Jadi kalau Ngomong misalnya Mungkin pengalamannya Ya jauh lebih Bagus Selis Karena dari awal Seperti itu Kalau Wika Dan lain-lain Kan masih Istilahnya itu Nyoba-nyoba lah Bahasa seperti itu Nah ini mereknya adalah Selis Atau MX Produsen PT Juara baik Anak usaha Dari Selis Kepemilikan Selis Adalah 99% Wow Tapi kalau kita Lihat sahamnya Selis itu Pernah nyentuh Ke harga berapa guys Mahalnya 15 ribuan Seperti itu ya Itu waktu dia EPO Jadi selis itu Waktu itu EPO Di saat yang tepat Saat pandemi Seperti itu Apa namanya Jadi orang-orang itu Pada istilahnya itu Apa ya Sepedaan lah Seperti itu Waktu itu Waktu pandemi itu kan Orang pada sepedaan ya Nah sepeda motor listrik Waktu itu booming Terus ya Seperti ini Sahamnya digoreng Sampai tinggi Tapi sekarang Sudah balik lagi Ke harga awal ya Ke sekitar 200 Seperti itu Nah Ini mas bro ya Kelima Motor Listrik Yang dibroduksi oleh Emiten-emiten Di burda kita Nanti mas bro bisa aja Cek satu-satu Mana yang menarik Mas bro bisa Ya entry lah Seperti itu Atau ini adalah Hanya segedar Istilahnya itu Edukasi Atau pemberitahuan Ke teman-teman semua Oke mungkin Terima kasih Jangan lupa Like dan subscribe Sampai ketemu di video Berikutnya guys Terima kasih telah menonton